Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, direncanakan akan digelar di 200 desa yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara pada November tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Utara, Asep Manalu, pada Jumat 2 Juli lalu. Asep menerangkan Pilkades di masa pandemi tahun ini akan digelar dengan menerapkan prokes yang ketat. Jumlah TPS di setiap desa juga akan ditambah sesuai dengan jumlah pemilih di setiap desa. Bagi desa dengan jumlah pemilih di atas 500 orang, maka TPS akan ditambah minimal menjadi 2. Setelah Panitia Kabupaten dibentuk, selanjutnya akan membentuk Panitia Tingkat Kecamatan. Pada bulan Juli ini Panitia akan menyurati BPD Desa agar memberitahukan kepala desa masing-masing tentang masa berakhirnya jabatan kepala desa. Tahapan selanjutnya adalah pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa, pendataan pemilih, dan penjaringan bakal calon kepala desa. Calon kepala desa, terutama Hinkamben, harus membayar pajak dan apabila ada TGR yang ditetapkan oleh Spetorat, harus dibayar juga. ASEP menambahkan kepala desa yang aktif dan ingin maju kembali akan diberikan cuti dengan syarat segala pajak bangunan dan tindakan ganti rugi selama pelaksanaan dana desa harus segera dilunasi sebelum pilkades digelar. Dari Tapanuli Utara, Gompang Gultom melaporkan.